oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya saya ngasih kepemumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17 nah itu aktif di bulan Januari tanggal 1 sampai tanggal 30 bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing ODT dan scalping jika market mendukung masuk bisa gabung aja kontak saya ada deskripsi guys ya ya donasi hanya 100.000 langsung otak aja karena pendaftaran ditutup akhir Desember 2022 nani aktifnya grup adalah bulan Januari guys nah ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS kalau masih belum paham masuk bisa lihat videonya di atas Nah lihat dulu itu video di atas Oke kita lanjut ke videonya Mas Bro Sonok Mas Bro ya kembali kita di Fajar Deli dan kita akan bahas Ipo baru di channel channel baru yaitu swing trading saham yaitu PT Penta Velen atau PV di sini sektornya adalah cyclicals consumer dan bisa dibilang ini adalah sektornya farmasi karena dia jual obat dan peralatan kesehatan yang mungkin nanti sama kayak ira inaf SDPC apalagi ya omet apalagi banyak banget ya lumayan banyak sih perusahaan farmasi di bursa kita dan disini untuk periode mobilnya adalah tanggal 30 Desember sampai 5 Januari dan am harganya 120-149 nah ini kemungkinan masuk papan pengembangan ya nanti coba kita akan dalami bareng-bareng ya tentang ini masuk papan apa gitu Nah kita langsung lihat aja ke prospektusnya yang awal adalah bagian dari W yaitu PT Lotus Andalan disini Lotus belum pernah ngepoin dalam beberapa tahun terakhir jadi saya nggak nemuin data perusahaan apa yang diipuin Lotus dan kalau misalnya ini beberapa tahun terakhir dan baru pertama kali ya semoga aja baguslah ya nggak mengecewakan para retail tentunya biar besok di dukung lagi bikin lagi nah kita lihat langsung aja nomor 12 targai nomor 12 disini am ini ya uangnya guys ya di sini sebanyak-banyaknya 368 miliar sorry miliar terus eh sahamnya yang ditawar 20 persen harga penemilannya adalah 20 rupiah guys ini terus untuk harganya 120-149 dan uangnya itu sekitar 44-54 miliar jadi enggak terlalu gede ya ini iponya Nah kita lihat langsung aja ke penggunaan dana ya di sini seluruh dana diperoleh dari hasil penaruh umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi itu untuk operasional dan pengembangan bisnis jadi untuk pengembangan bisnis men saya itu habis makan gorengan tenggorokannya sakit men tapi mumpung hari-hari libur ya Kak kita bikin ipo nah Mas Bo bisa lihat dari struktur pemegang sahamnya ini adalah PT Tancorp Megabuana nah ini adalah Hermanto Tanoko ya yang punya avia yang punya risih yang punya ocak nah ini termasuk grup gede jadi pv ini termasuk masuk ke dalam grup besar jadi bagi teman-teman yang suka trauma ya suka trauma ngikut ipo saham terus dibawa ke saya gocap kalau saya menurut saya sih pv enggak kalau biasanya saham-saham yang masuk ke grup-grup besar tuh akan dijaga sahamnya enggak akan 50 kecuali bakri kalau bakri dulu juga bagus cuman baru beberapa tahun kebelakang aja dia jelek gitu tapi dulu-dulu tahun-tahun yang dulu itu saya dapat cerita dari temen yang udah diburu selama ya Om gitu ya grup bakri itu dulu bagus dulu nah kalau sekarang ya udah seperti itu jadi termasuk grup besar guys ya Jadi kalau menurut saya sih ya mungkin aja gocap tapi akan sangat sulit lah mungkin dijagain lah ya kalau masuk grup satu akan dijagain nggak gocap kalau ngocok kan malu kan seperti itu masa afian grup ya Tancorp gitu ya otan dan cooperation nih ya bisa gocap gitu malu ya riset aja terbang nih guys Nuh lihat nih tuh cak juga terbang loh cak leho ini salah grup-grupnya guys grupnya tuh tuh lihat sus afia afia kalau afiannya lagi koreksi ya caranya nah lagi koreksi tapi kan harganya masih 600 Oke kita lihat aja langsung ke nomor 19 seluruh pemegang so ini ya udah ya seluruh pemegang sahamnya terus nomor 108 langsung lontak aja guys 108 disini ah bagian komisaris Nani Dewan komisari adalah Hermanto Tanoko ini telah pemilik dari afia nah disini riset diri utama dari tinaga teman-teman disini riset jaya ya sukses mampur sentosa nih riset ya terus disini masih berdasarkan ini apia afia 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 nah ini dia ah istilahnya termasuk orang terkaya di Indonesia guys ya Hermanto Tanoko itu adalah salah satu orang terkaya di Indonesia jadi ini punya orang yang sorry saham ini tuh bakingannya tuh kuatlah seperti itu guys enggak kaya saham-saham yang 50 50 itu biasanya kalau saham-saham yang baru Ipo naik terus turun sampai 50 itu biasanya yang di belakangnya itu ya orang-orang biasa lah seperti itu bukan orang terkaya Nah kita lihat di sini am dari laba rugi guys tadi sudah lihat sini nah ini kita akan lihat ini masuk papan apa ya nah disini dari nah mas gue bisa buka di Bikalpa disini masuk papan utama atau papan pengembangannya Nah kalau curiga saya dia masuk papan pengembangan ya kita lihat di sini laba usaha aktif berujud lebih dari 5 miliar nih ukuran keuangan untuk papan pengembangan kan terus laba usaha lebih dari 1 miliar nilai kapitalisasi saham lebih dari 100 miliar nah kita lihat di sini apa namanya laba usaha dari PV itu adalah 9 miliar nah ini kan lebih dari 1 miliar terus untuk kapitalisasi sahamnya lebih dari 100 miliar caps nya ini adalah 169 miliar lebih kan terus pendapatan usaha lebih dari 40 miliar nah kita lihat di sini pendapatan usaha itu adalah pelabah bruto nah ini laba bruto nya adalah 100 miliar lebih dari 40 miliar jadi ini apa namanya syarat yang syarat utama untuk masuk papan pengembangan dan ini akan masuk papan pengembangan jadi arahnya nanti 35% guys kalau harganya di bawah 200 kan ini kan iponya terus kita lihat nah disini dari jumlah saham ditawarkan ke publik minimal 150 juta saham atau sekitar 1,5 juta lot nah disini iponya adalah 3,6 masuk ya terus untuk nilai ekuitasnya itu saat nilai ekuitasnya kurang dari 500 miliar maka saham ditawarkan itu harus lebih lebih dari 20 atau lebih persen nah kita lihat di sini saham yang ditawarkan oleh apa namanya PPV ini adalah 20 koma berapa tadi ya 20 koma berapa tadi Aduh hilang lagi 20,6 berapa jadi itu lebih dari 20 persen guys ya yang ditawarkan jadi ini masuk ke papan pengembangan betul guys ya kalau papan utama kan masih jauh nih papan utama persaratannya lebih kompleks lagi guys disini oke sepertinya masuk papan pengembangan ya artinya sih nggak masalah sih mau papan utama atau papan pengembangan ini no problem buat kita retail ya yang pasti kita harus bedain sama papan akselerasi karena arah ARB nya kan lain kalau papan utama dan papan pengembangan kan sama aja gitu ya oke kita lihat langsung aja ke 112 ke 112 disini guys nah mana tadi nah kita lihat 112 disini jumlah karyawannya tuh banyak banget guys ini karena ini perusahaan farmasi jadi ini adalah perusahaan yang istilahnya itu padat karya ya padat karya jadi orangnya itu banyak yang akan jadi sini jumlah karyawan seribuan guys nah kalau kita lihat di sini ternyata terjadi penurunan karyawan dari tahun 2019 ke tahun 2020 nih Nah kita lihat di sini juga apa namanya ya ada penuh sedikit penurunan geskinerja Coba kita lihat balik lagi ke lapanya tadi dengan lapanya Chris duh nih kacau nih nah disini kita lihat lapar periode tahun berjalan nah ini tahu nih kok motong begini popla banget nih harusnya sih ini kan apa namanya bagian yang paling penting ya kenapa dipotong seperti ini di tahun 2019 ini lapar periode berjalan adalah sekitar 4444 miliar ya 4 miliar karena ini dalam-dalam ribu ya 4 miliar terus tahun 2020 itu jadi 269 juta nah artinya tahun 2020 2020 itu memang dia itu profitnya tuh anjlok ya anjlok banget tahun 2020 mungkin karena lockdown seperti itu ya karena lockdown dan di tahun 2021 itu malah melonjak drastis nah ini bisa dibilang nih zaman-zaman Corona lah 2021 Corona gelombang kedua jadi mungkin produk-produk dari PV ini laris di Corona gelombang kedua nanti coba kan kita lihat produk-produknya apa aja guys nah disini laparnya udah mulai setapi lagi lah ya jadi sekitar 9 miliaran jadi mulai mulai balik lagi ke tahun 2029 eh 2019 ke bawah jadi kalau telah disini kinerja perusahaannya itu membaik ya membaikis udah mulai membaik jadi enggak masalah sih untuk apa namanya laba rukinya malah justru bagus nah coba kalau kita lihat aja ke bagian produknya nomor 129 nice kita lihat nomor 129 hai 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 setelah ini adalah produk-produk dari PV ya nah privit ternyata produknya itu ada produk obat-obatan tapi dia enggak tahu ya Kenapa tahu 2020 itu justru malah obat-obatannya itu kurang laku ya karena profitnya kan turun ya berarti kan pada obatannya kurang laku mungkin aja karena am ini bukan obat-obatan yang berhubungan dengan sakit-sakit nafas orupa eh sorry Corona kan sesak nafas kan namanya mungkin obat-obatan yang enggak berhubungan dengan itu di sini ada Omron nah ini padahal ini apa ini ini buat obat-obat ini ya mengetahui tekanan darah itu apa namanya tuh di sini obat Oh ternyata di sini guys ya obat-obat yang dijual itu adalah imun ku ini kayak tolak angin terus di sini ada akurat dan sensitif jadi istilahnya apa tahun 2020 itu orang-orang hamil itu jarang-jarang tespek ya makanya seperti itu ternyata am sensitif dan akurat yang suka dijual di Alfamart dan indomart adalah produk banyak dari TV dari sini ada tetes mata terus ada balsam guys balsam nih ya balsam terus ada Oster koma ini bener-bener obatnya itu enggak aman namanya enggak berhubungan langsung dengan Corona ya makanya tahun 2020 itu malah turun profitnya kesat kalau yang kayak perusahaan yang bener-bener berhubungan dengan kesehatan paru-paru gitu ya itu pada naik ya ini kan enggak ini ada produknya yaitu pampers juga juga guys yaitu memi 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 Poco memi Poco pence ternyata produknya CPV guys Oh ini baru tahu nih apa apa namanya teman-teman yang istilahnya itu anaknya pakai Mami Poco Nenny wajib nih beli sahamnya guys jangan menguntungkan doang di sini livery juga livery ini juga ada juga di supermarket ya jadi produknya itu adalah produk-produk yang terkenal ternyata guys ya produk-produknya CPV ini teman-teman kebanyakan mungkin pakai produknya tapi enggak tahu PT nya dan sekarang PT nya udah IPO teman-teman udah bisa beli sahamnya jangan cuman beli produknya kita harus investasi di sahamnya juga tentunya Nah kita lihat langsung aja di bagian rasio keuangannya di sini harga bukunya adalah 95 guys walaupun harga nominalnya itu 20 ternyata seiring dengan berjalannya waktu itu perusahaannya itu semakin bertumbuh dan harga bukunya sekarang udah sampai 95 dan ah kalau di harga 120 berarti bikinnya 1,2 kali jadi istilahnya ini murah termasuk murah lah bagi emiten-emiten farmasi Mas Bro bisa bandingin aja ke emiten-emiten farmasi yang lain tuh pbv-nya udah tinggi-tinggi dan ini termasuk yang murah keipunya murah juga ya terus untuk apa namanya pernya juga lumayan oke yaitu 17 kali nah ini pernya oke press to earning-nya itu oke karena pbv-nya murah ya jadi memang ini saham ini di jualnya itu murah nah disini untuk dernya ini yang agak sedikit berbahaya guys kenapa karena dernya adalah 381 persen tapi saya nggak tahu kenapa as apa namanya mendana iponya itu nggak ada sama sekali yang buat buyer hutangnya jadi mungkin hutangnya ini gini guys karena ini adalah distributor distributor juga ya distributor tadi produk-produk yang udah kita sebut kemungkinan besar mungkin gini ya hutangnya itu adalah titip jual jadi gini produsen ngasih nitip ke pv terus pv itu kan apa namanya dianggapnya kan hutang begitu guys terus pv itu apa namanya mendistribusikan terus apa namanya ke retail-retail kayak supermarket warung seperti itu guys nah nanti setelah duitnya dapat baru ngelunasi distributornya ya atau pemasoknya jadi mungkin itu yang menyebabkan hutang itu hutangnya pv ini gede karena yaitu hutang titip jual semoga aja apa namanya enggak enggak istilahnya enggak gagal bayar lah seperti itu kan bisa aja ya kalau misalnya barangnya udah laku tapi enggak disetor nah nanti yang nagihnya utang mana barang gue udah laku tapi lo kastor duitnya hilang bos buat main dugem gitu gitu kan bisa aja tapi ya ya mungkin dari perusahaan-perusahaan yang distributor seperti ini sih wajar sih hutangnya gede sih teman ya ini Mas Pro harus hati-hati aja ya karena ya terlampau berbeda sih kalau 381 gede jis kalau mau invest harus hati-hati terus rohnya 7% ini juga lumayan oke IPS nya 6% dan kalau ordernya gede kayak gini suka istilah itu berat untuk bagi dividennya ya jadi on biasanya kalau perusahaan hutang yang gede itu berat buat bagi dividen dan mereka memandingkan untuk membayar hutang dulu jadi investor kan lebih ruikan guys kalau nggak bagi dividen terus untuk apa namanya net profitnya segini ya jumlah sahamnya segini dan capsnya itu adalah 169-210 nah untuk kesimpulannya akhirnya kalau saya sih ikut ya kalau saya akan ikut apalagi kalau ini sendiri nah kalau ini sendiri punya nggak bareng-bareng sama yang lain kemungkinan saya akan masuk mungkin dalam jumlah yang besar karena dia saya sangat suka ama Pak Hermanto tanokoh ya Nah mungkin aja kayak avia gini ya sempet naik tinggi dia minimal kalau misalnya apa namanya kayak avia gitu ya dia itu sempet naik kok di hari pertama jadi tetap dikasih cuan lah untuk sih apa namanya PV ini Oke saya ikut guys kalau PV ini guys ya tapi kalau kita lihat dari rasio hutangnya kemungkinan enggak seharian ya kemungkinan tapi nah mungkin aja itu aja informasi dari kita jangan lupa klik dan subscribe channel ini sampai ketemu di video berikutnya